bapak ini oleh gelungkong mendidih oleh lateng negara menudahnya dianggone anda wakonnya dianggone bapak dianggone ada apa? anda wakonnya dianggone 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 naeng ini ada apa nika? iya, cuma ini dianggone dianggone ini dianggonewi dianggone wangi yang ini dendamgone kemungkinannya ada pengukuranan maksudnya ada penuh jenik untuk kebutuhan ekonomi tidak bisa makan akhirnya anaknya dijual ada pengukuranan di tiang anjir dasar ringan ke lenteng swastiastu sahabat muda, sahabat milenial, para guru sepuh, padita dan semua yang saya hormati sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya berada di desa Bolnian di Selemadak Barat, sebuah yayasan pusta, lepra yang ada disini saya ingin melihat tentang situasi dan kondisi yang ada disini sahabat muda, katanya disini ada seorang yang tinggal di tempat ini nah, saya sudah disambut oleh teman saya di rumahku, mus dari Ucak, Rande beliau merasa sangat impati dan peduli dengan sahabat yang ada disini sahabat, nah inilah keadaannya rumahnya yang kayak begini kalian lihat diri bagaimana selanjutnya dulu kamar-kamar ini sangat berguna sekali bagi mereka-mereka penyakit lepra nah, sekarang modisinya kayak begini kalian lihat sendiri begini situasi terkini di yayasan lepra di Bonian, di Selemadak Barat sahabat muda, sahabat milenial, kalian lihat semua disini banyak kamar-kamar yang tidak terpakai jadi, berantakan, banyak tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh di kamar-kamar ini yang dulu tempat peristirahatan orang-orang yang sakit lepra nah, menurut jerobanku, disini ada pukesmas ada pukesmas ya? iya, ada pukesmas dulu ada pukesmasnya? iya balik banyaknya juga? iya, karena kemarin karena tumbuh Niko, akhirnya penghuni diriki akhirnya terbentuk sekadibanyar lah Winten Balibanyar, Winten Kuskesmas, Winten Kuskesmas setelah penghuni Niko, sami meninggal akhirnya menghilang-menghilang tinggal satu-satunya temah yang masih ada disini berarti satu orang yang tinggal disini? iya, kemarin juga nah, beliau ditemani oleh siapa? tidak ada, Tuan Winten tidak ada yang menemani beliau satu-satunya tinggal disini artinya kemarin keadaan keinginnya juga terpengalai maaf ya gerbangku saya bukan ingin gini ingin ingin menasihkan saudara ingin sok-sok tahu dan sebagainya tapi saya lihat disini memang ada bukan beliau aja yang tinggal disini saya lihat ada sosok ibu-ibu maaf 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 ibu-ibu yang susunya besar sekali bener-bener sosok ibu-ibu inilah yang menunggu beliau disini sahabat, aku terharung aku sangat terharung disini sahabat jadi disini ada sosok ibu-ibu ya ibu-ibu yang tinggal di tempat ini maaf maaf saya agak emosi disini saya agak emosi saya agak emosi sedikit karena saya melihat terkejut melihat sosok besar, susunya gede kemudian jalannya tergoboh-goboh beliau sangat tenang menyambut saya tapi ibu-ibu ini buntung ya iya kakinya buntung iya tersenyum tipis saya keluar air mata sahabat saya agak merasa hari ini saya berada disini sebuah hiasan seorang saya pemangku bisa menangis karena melihat itu kita kesana terima kasih sahabat muda kita telah sampai di depannya ibu yang dibilang tadi itu nah kita ingin bertemu dengan beliau mudah-mudahan beliau berkenan diajak berbicara ngomong tentang keadaan beliau dan tentang situasi yang ada di bonian disini sebuah hiasan lefra yang ada disini sangat-sangat memprihatinkan sahabat oke saya mau ketemu dengan beliau ya sosias tu ibu sosias tu ibu ibu banyak siang ibu sahabat muda inilah seorang ibu yang tinggal di yayasan ini tadi di depan saya juga cukup terharu pertama kali saya merasakan bagaimana situasi dan keadaan seperti ini sahabat seadanya kita punya keluarga seperti ini sahabat sangat-sangat memperhatikan ibu 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 kita yang berada di yayasan ini sahabat oke kita wawancara dengan beliau semoga apa yang kita harapkan menjadi suatu pedoman tuntunan untuk kita lebih dapat menghargai tentang kehidupan yang 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 itu 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 yang mendapatkan sang sebuah hari ini bersama dengan jeromongku mus dan jeromongku mei suami istri salah satunya beliau yang berimpati yang datang ada tempat ini untuk menjadikan tempat ini lebih baik sahabat sahabat muda seandainya dalam hidup berkehidupan Seseorang bisa memilih sahabat Memilih tentang berkehidupan Tentu kehidupan yang sangat layak dan baik dipilih oleh seseorang Tetapi Tuhan berkehendak lain Leluhur berkehendak lain Pilihan yang kita pilih ternyata tidak ada di sana Kita cuma bisa berusaha, berusaha dan berusaha Tetapi apa yang terjadi dengan Ibu Oyan Kendri ini? Beliau yang dulu di rumah kemudian hanyut terbawa ke tempat ini Dan beliau di sini di karantina untuk mencari sebuah kesembuhan Hanya sebuah kesembuhan, itulah pilihan beliau Karena beliau tidak bisa memilih tempat-tempat mewah Tidak bisa memilih suatu kebahagiaan Tidak ingin kaya dan lain sebagainya Beliau hanya perlu kasih sayang Kasih sayang seorang yang berimpati pada beliau Kemudian disanalah yang dapat beliau rasakan Tentang beliau masih dihargai sebagai sosok manusiasa Selamat muda, kita bicara sama Ibu Oyan Kendri sebentar Sudah mencari aslinya di negara ya? Selamat datang di negara Tidak lahir di negara Masih itu Bagai cantik Kemudian jangan di jangka Tapi sampai mulai Agar tidak bisa di jangka Mbak Fadidia ada kelumput Bapak Fadidia ini doang kemampuan Bapak Fadidia model Bapak Fadidia ini doang dari negara Tidak ada di buyik Ini jenek kalau disurup Iya, cuma anak Jawa, anak ini tidak Itu di Mdewi Itu yang ada orang yang Yang ini dia Kemua kemungkinan aja Tekan mandri kan di cantro, di negara ini Setelah tembok ke rumah aja, sampai di dia mau alih Ada pengukuranan maksudnya? Ada penuh jenik bodoh, ini juga Ini dia adab kan untuk keputusan ekonomi, tidak bisa makan, adanya Karena anaknya dijual tuh jenik bodoh Ada pengukuranan dia ngajik tak seringin ke lanteng Jadi anak sudah mau belandang, kalau ada jenik Kita malah dia ngadang, pasti ngomong-ngomong bapak Sakit, nanti dia ngalihkan mandri Balasan, nanti dia Mau ngedonan, mau kelih, gigit, bumbina Sepat berpindah agama Karena dijual Dulu Setelah dia Setelah dia Ibu Ibu Mungkin Ibu Mengabdi Riki 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 Mereka tidak kelihatan secara kasat mata Tapi mereka ada disini Saya lihat mereka juga menonton kita disini Jadi itulah Karma seorang ibu Uyan Kenri Harapannya ke depan Astung Karel Itu yang doakan peniki Harapannya ibu nanti Mendapat suatu tempat yang sangat indah Bu Yang sangat luar biasa Di alam sana Di Tepatnya beliau di sorga Nah nike Sekarang ibu sabar ikhlas dumun Yang bisa membantu ibu dengan menyuarakan Dan teman-teman Sangat berimpati tentang kehidupan ibu Yang ada di Bornean sini Jadi selamat datang Begitu jero nge Jadi jero juga disini Salah satunya Mendirikan Mendirikan bagaimana Yang ngetin Dungun kan terpendam Terbengkalai Dungun Artinya Mbah Niki bisa Mengaturkan sesajen Seadanya Taris Tiang sarang Semeton Artinya Ngerisiin Malih Pelinggihan Diperbaiki Yang menarik disini Tadi saya sempat Jero bangku Nyeretuk Disini katanya Ada balai banjar Ada Pukus emas Ada Apa itu bentuknya Sudah sekian tahun yang lalu Tahun 50an itu Bagaimana ceritanya Jero bangku Dungun Sedawa Akeh penghuni Panti Lepra Niki Kan Sekadi deso Niko Jero bangku Wenten balai banjar Wenten puseh dalem Wenten puseh dalem Ada disini Teman-teman Yang saksi Yang ada disini Oh begitu Hanya Jero bangku Mengkondisikan Riki Tanya Jero bangku Niki Apa benar Itu Yang tadi Bukan Banyak Disini Bukan Ibu Itu Yang Lihat Saya Lihat Sosok Wanita Ada Yang Bersimpuh Tadi Menangis Sekir Atu Perempuan Ternyata Laki Karena Dia Bungkuk Begini Terus Saya Ingin Pertanya Kemudian Keburu Saya Nangis Dan Hilang Kemudian Kemudian Keburu Itu Delukat Atau dipersihkan, menjadikan tempat umum Dan atme-atme itu roh-roh manusia itu berpindah ke sini Termasuk dewanya Yang tadi dewanya nge? Yang susunya besar Apa bener ya? Jerebangku juga Apa bener saya lihat sosok manusia besar juga laki-laki Dan anak-anak kecil banyak di sini Bener Yang di sini mestis kelihatan apa Memang-memang betul ada roh-roh halus yang banyak Yang di sini ada anak kecil Bungkut kecil aduh Itu yang tiap lihat Bungkut itu bionyunya besar Bungkut itu basangnya gede Akhirnya masih ada pindahan jantung Oh artinya di sini banyak roh-roh Yang di sini paling cengat ini ke ratu Di sini pintu enggak? Tuh Titiang kalau tetap ngelion Tetap 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 ngelion Nah saya tidak takut Nah di sini mau macut ya Dan kalau saya nakit Bani ini ngoyong bah gitu Bani maaf aku takutin bah Yang lah salah gitu Dan yang siang bom bah Dini Bani ngoyong gitu Sahabat muda Tempat angker Tempat mengerikan Tempat yang sangat-sangat penuh dengan misteri Kalau kita berpikir secara logika Tentu kita takut sahabat Sangat menanggutkan Sangat mengerikan Dan kita tidak akan pernah mencoba ke sana Nah apabila kita mencoba masuk ke dalamnya Di sana banyak misteri Banyak yang perlu kita ketahui Ada apa di dalamnya Kalau di dalam sesuatu yang mengerikan Dan sangat angker sekali Masuk Kita ke sana membawa satu misi Misi keikhlasan Kesabaran Kemudian Persahabatan Tentu Penuh yang disenakan Menjadi satu Dan Menghargai kita sebagai manusia Bagaimana seorang Wayan Kendri Sosok perempuan Yang tinggal disini Dengan banyak kamar-kamar yang kosong Sahabat Sendirian lagi Dia menyatu dengan roh-roh halus yang ada disini Dan Roh-roh halus itu Dewa-dewa yang ada disini Menjaga Wayan Kendri Yang ada disini Itulah sahabat Ibu Eh Jangan sebenarnya Sangat-sangat berimpati Medalam Ibu Ini Menyikipan Ibu Salari pun api Bagaimana sebenarnya Ibu telah rasa Iseng sama keluarga Iseng sama teman-teman Bahwa tentang berkehidupan Ibu Kan belajar-belajar kan Ibu telahưỡi Ibu telah Ibu telah Ibu telah Kan Tanong Impart Tanong Tanong Itulah biasa nekiknya tak masuk asan jelas tidak tutarung jingat aturung dunia bangkit yang tadi pada tubang dokti yang belum jengadu nyenyen merungu anjid yang ini biasa jalan jenjang air mata ibu Aduh sudah sudah kering karena terus sering ibu meratapi tentang kehidupan akhirnya dalam meratapi kehidupan itu ibu mungkin ienak mausang bu biasa ngeling bu biasa ketik bu biasa artinya bu telah bu ya mata bu bu sudah kering mata saya sudah tidak air mata lagi untuk saya keluarkan karena disana ada kepasrahan dan keikhlasan ini tanpa dikali ngajur dua dhudu ayo ayo nyuruh dasarannya ini dasaran miliknya keringat kita harus dahsyat dalam hidup dasaran bucak hidup dasaran dada foto telah ada dan dasar-dasarannya ini nampak-nampak ya ya itu ada yang cukup ada sahabat muda kita sebagai seorang spiritual saya sudah banyak sekali membantu teman-teman juga baik di mana-mana pun kita bantu baik menyentarkan menyembuhkan bahkan memberikan jalannya untuk sahabat-sahabat kita yang terakhir seperti Bu Oyan Kendri ini termasuk salah satunya dilakukan oleh adik saya ini dan teman-teman dari Puncah Rangde dan baik dari pukuan juga dari bongan kebong jero dan bukti itu jero-jero orang-orang spiritual yang berimpati pada Ibu Oyan harapannya sahabat semoga sahabat-sahabat saudara kita itu semua punya rasa karsa dan kemudian melakukan hal-hal yang positif dan disitu tercurahkan at tentang impati kita kemanusiaan kita kemudian bersujud pada Tuhan Yang Maha Esa jenjungan sesuatu nah harapannya sahabat muda saya memanggil hati anda saya ingin bergandengan tangan dengan sahabat-sahabat spiritual saya ingin mengutuk hati kalian beginilah keadaan seorang manusia yang dilahirkan ke dunia ini tanpa pilihan sahabat beliau tidak ada pilihan hanya tepat inilah pilihan beliau untuk berkeluh besar untuk mencari jadu kehidupan kemudian akan kembali ke alam bakar sahabat muda sahabat spiritual Mari kita bersama-sama untuk saling isi-mengisi membantu dan saling bergandengan tangan untuk bersaudara ingat berste ada di darat ingat warisan leluhur kita ingat saudara kita ingat Tuhan kita selamat sahabat muda saya mengundang kalian saya mengajak kalian untuk lebih melakukan hal-hal yang positif termasuk dengan Ibu Wayan Kendri ini beliau sudah bosan dengan tangisan beliau sudah bosan dengan kecewaan beliau sudah bosan dengan sakit hanya kepasrahan yang menemani dia setiap detik jam waktu tinggal sebuah titik yang menjadi jawabannya di mana beliau akan pulang ke alam bakar sahabat kita akhiri hari ini kita ucapkan Om Shanti 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 Om Om selamat menikmati